Saat belajar biologi di sekolah dulu, kita pernah mempelajari bahwa ada organisme yang memperlihatkan ciri-ciri tumbuhan sekaligus ciri-ciri hewan pada organisme tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada mata kuliah Kriptogami. Pada video kali ini, kita akan membahas pokok bahasan tentang Divisio Euglenopita. Euglenopita ini atau Euglenoid ini berasal dari bahasa Yunani, di mana Eug artinya sejati atau sungguh-sungguh, sedangkan Glen artinya mata. Berarti, ini dapat dikatakan bahwa alga yang sungguh-sungguh memiliki mata. Pada dasarnya sebenarnya, Euglenoid ini tidak memiliki mata, tapi hanya bintik mata yang terdiri dari beberapa pigment yang menyerupai mata. Euglenopita selnya berflagel dan merupakan sel tunggal, merupakan organisme uniseluler yang menunjukkan kombinasi karakteristik seperti tumbuhan dan seperti hewan. Memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan karena kebanyakan spesies kelompok ini memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis. Sedangkan memiliki ciri-ciri karakteristik seperti hewan karena merupakan organisme yang sangat motil atau mampu berpindah tempat atau dapat bergerak aktif layaknya hewan. Dan spesies pada Euglenopita ini ada yang tidak memiliki klorofil dan bersifat heterotrophic seperti hewan. Topik yang akan kita bahas adalah bagaimana sejarah penemuan Euglenopita, ciri-ciri Euglenopita, klasifikasi dari Euglenopita, dan apa peranan organisme ini bagi manusia dan lingkungan. Tentunya seperti biasa ada peranan positif dan ada peranan negatif. Organisme ini diperkirakan telah hidup 500 juta tahun yang lalu yang berawal dari zaman primitif. Organisme ini ditemukan pertama kali oleh Anthony van Luenhoek itu sekitar tahun 1660. Kemudian Melvin Calvin melanjutkan penelitian mengenai proses fotosintesis dengan menggunakan Euglenopita dan menemukan siklus Calvin yang terjadi pada fotosintesis pada tahun 1950-an. Kemudian pada tahun 1970-an, Badan Antariksa Amerika atau NASA meneliti pertumbuhan Euglena di luar angkasa. NASA menggunakan Euglena ini sebagai bahan penelitian di mana NASA melakukan penelitian untuk mengetahui kemampuan Euglena dalam mengubah karbon dioksida yang dihasilkan oleh astronot menjadi oksigen dengan bantuan sinar matahari. Kelompok Euglenopita ini dikatakan sebagai organisme yang mirip dengan hewan karena dia tidak memiliki dinding sel. Sedangkan tumbuhan punya dinding sel. Memiliki flagel sebagai alat yang dapat digunakan untuk bergerak sehingga organisme ini mampu bergerak aktif layaknya hewan. Jumlah flagelnya ada yang 1-4 flagel dan letaknya apikal atau subapikal dan mempunyai membran plasma dengan struktur yang fleksibel yang disebut juga dengan pelikel atau pelisel. Memiliki stigma atau bintik mata yang peka terhadap cahaya. Kemudian memiliki ciri-ciri dan kebiasaan makan layaknya amuba dan sebagian besar bersifat uniselular. Kelompok organisme ini dikatakan mirip dengan tumbuhan karena memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis. Pigment fotosintetiknya itu terdiri dari klorofil A dan klorofil B sehingga tampak berwarna hijau dan juga memiliki karotene serta santofil. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri dari Euglenopita. Di mana Euglena ini merupakan organisme uniselular atau bersel tunggal dengan susunan selnya merupakan sel-sel eukaryotik. Selnya tidak dibungkus oleh dinding selulosa seperti layaknya tumbuhan tingkat tinggi, melainkan oleh perisel berprotein yang berada di dalam plasma lemma. Yang pada kebanyakan Euglenopita, perisel ini bersifat lentur yang sehingga memungkinkan perubahan bentuk sel terjadi. Akan tetapi pada beberapa spesies, perisel ini kaku sehingga menjadikan sel ini tidak dapat berubah bentuk atau bentuknya tetap. Pada umumnya memiliki flagel yang tidak sama panjang atau yang dikenal juga dengan heterokonte dengan jumlah flagelnya 1-4. Pada ujung anteriornya terdapat celah yang sempit yang memanjang ke arah posterior. Pada bagian posterior, celah sempit ini melebar dan membentuk kantung cadangan atau reservoir. Pada sisi lain terbentuk flagel dan sisi lainnya terdapat stigma yang sangat peka sekali terhadap cahaya. Dengan menggunakan flagelum, Euglena ini mampu bergerak dan pada prinsipnya sama dengan pergerakan baling-baling. Pergerakan flagelum ini digunakan untuk dorongan dan sentakan. Umumnya organisme ini hidup di air tawar yang kaya akan bahan organik. Namun ada beberapa spesies yang ditemukan juga di air laut, namun jarang sekali dapat ditemui. Jikapun ada jumlahnya sangat sedikit sekali. Jenis Euglena yang memiliki kandungan zat warna hijau dan merah banyak berkembang di kawasan kolam atau danau. Euglena dapat tumbuh dengan baik dengan bantuan sinar matahari, air, karbon dioksida, dan pupuk. Euglena dapat bertahan dan tetap tumbuh pada konsentrasi karbon dioksida yang tinggi. Bahkan dalam konsentrasi seribu kali lebih manja dari udara normal. Organisme ini hidup bebas sebagai zooplankton. Beberapa ada yang bersifat andozoic. Contohnya Euglenomorpha yang hidup pada perut berudu kata rana SP. Kelompok organisme ini bersifat autotroph karena memiliki klorofil A dan klorofil B, beta-karoten, dan beberapa santofil yaitu antasantin. Secara umum mempunyai cara hidup yang lengkap, yaitu dapat bersifat saprofit, holozoic, fototrophic. Oleh karena itu dapat hidup secara heterotroph dan autotroph. Tetapi yang lebih sering dilakukan adalah secara heterotroph. Autotroph dilakukan bila lingkungan kurang terdapat bahan organik. Oleh karena itu Euglenomorpha ini sering disebut juga bersifat myxotroph. Kelompok yang berfotosintesis disebut juga dengan fototrophic. Euglenomorpha tidak dapat hidup dalam medium yang hanya mengandung garam-garam anorganik. Tetapi akan cepat tumbuh bila dalam medium ini ditambahkan sejumlah asam amino. Beberapa jenis hidup secara obligat saprofit sedangkan yang lainnya bersifat obligat autotroph. Di samping itu ada yang hidup secara holozoic yaitu dapat menangkap dan menelan mangsanya seperti layaknya pada hewan. Nah, tadi dikatakan jika organisme ini dapat hidup secara saprofit, holozoic, fototroph. Nah, kemudian ada istilah heterotroph dan autotroph. Bagaimanakah perbedaan kelima cara hidup pada organisme ini? Silahkan tanggapannya ditulis saja di kolom komentar. Kelompok yang tidak berfotosintesis dan mendapatkan makanan secara difusi disebut juga dengan osmotrophic. Kelompok yang memperoleh nutrisi dengan cara menangkap makanan disebut juga dengan pagotrophic. Dinding sel organisme ini tidak dimungkus oleh dinding selulosa, melainkan oleh perisel berprotein yang berada di dalam plasma lemma. Pada kebanyakan euglenoid, perisel ini bersifat lentur sehingga memungkinkan perubahan bentuk sel. Akan tetapi, pada beberapa spesies, perisel ini kaku sehingga sel memiliki bentuk yang tetap. Karena tersusun dari protein dan organisme ini dapat dikatakan tidak memiliki dinding sel. Namun hanya menyerupai dinding sel dan tidak terbuat dari selulosa layaknya dinding sel pada tumbuhan tingkat tinggi. Namun, membran tipis tersusun atas lapisan-lapisan protein yang berbentuk spiral yang dikenal juga dengan pelisel. Susunan tubuhnya dibatasi oleh perisel yang merupakan membran plasma yang menebal. Ada yang kaku, contohnya pada pagus, dan ada yang lentur, contohnya pada euglena dan paranema. Pada yang bersifat lentur, periplas juga sebagai alat gerak. Gerak periplas ini disebut juga dengan gerak euglenoid. Kemudian memiliki bentuk mata yang dikenal juga dengan stigma. Eyespot atau stigma ini berwarna merah terang yang sensitif terhadap cahaya. Pigment merah ini merupakan antasantin. Jumlah genusnya hanya sekitar 40 genus saja, dan jumlah spesiesnya lebih kurang 800 spesies. Organisme ini juga disebut juga dengan euglenozoa, euglenoid, dan euglenovid. Pertanyaannya, mengapa organisme kelompok ini dikenal dengan nama-nama tersebut, seperti euglenozoa, euglenoid, atau euglenovid? Silahkan tanggapannya ditulis saja di kolom komentar. Selanjutnya, cadangan makanannya berupa paramilum, yaitu bentuk antara dari polisakarida. Jadi, bukan berupa amilum seperti pada tumbuhan tingkat tinggi atau glikogen seperti pada hewan. Paramilum yaitu karbohidrat yang tidak larut. Bentuknya dapat berupa cakram, cincin, batang, atau bulat, yang kadang-kadang ukurannya relatif besar. Paramilum ini berupa polisakarida yang rumus molekulnya menyerupai tepung atau pati. Namun, tidak bereaksi dengan melakukan tes pati. Butir paramilum menyerupai butir pati atau amilum, yaitu mempunyai lapisan yang konsentris. Selanjutnya, kita lihat bagian-bagian sel dari euglenopita. Yang pertama, kita lihat ada ujung anterior dan sel berupa sitostoma. Dan di bawahnya berupa kerongkongan atau galet. Pada beberapa spesies, celah ini berguna untuk memasukkan makanan yang berbentuk padat. Tetapi pada beberapa spesies tidak mampu melakukan hal tersebut. Galet terdiri dari leher yang sempit atau sitoparing, dan bagian posterior yang membesar berupa waduk atau reservoir. Waduk berhubungan dengan vakuola kontraktil. Pada genus tertentu, pada galetnya terdapat batang faring terletak paralel dengan panjang galet. Dan ujung bawahnya ini sampai setinggi dasar waduk atau memanjang ke ujung posterior dari sel. Fungsi organ ini untuk menyokong sitostoma waktu menelan makanan yang padat. Flagela dari euglena, pangkalnya tertanam pada dasar waduk dan keluar sepanjang sitoparing dan sitostoma. Yang mempunyai satu flagel, tumbuh ke depan. Genus yang mempunyai dua flagel, flagelnya sama panjang dan tumbuh ke arah depan. Tetapi lebih banyak genus yang flagelnya tidak sama panjang. Flagelnya mempunyai rumbai-rumbai sepanjang batang atau tipe tinsel. Sistem pergerakan flagela pada prinsipnya sama dengan pergerakan baling-bangling. Di mana pergerakan flagelum ini pada satu atau dua bidang ini digunakan untuk dorongan atau sentakan. Gelombang dari sistem undulatori ini lewatnya dari dasar ke ujung dan langsung mengendalikan organisme ke dalam arah yang berlawanan. Atau pergerakan gelombang lewat dari ujung dasar dan merupakan gerakan sentakan organisme. Kemudian, facuola kontraktil. Ada facuola kontraktil. Ini berfungsi untuk memompak gas ke dalam atau keluar tubuh. Kemudian, kloroplas berfungsi untuk pembentukan makanan atau melakukan fotosintesis. Cadangan makanan berupa paramilum. Yaitu bentuk antara dari polisakarida. Jadi, bukan merupakan amilum seperti layaknya tumbuhan tingkat tinggi atau glikogen seperti pada hewan. Pada bagian-bagian sel E. gluena ini ada istilah-istilah lain yang dapat kita temui. Seperti perisel atau pelikel. Disebut juga dengan periplas. Dimana pelikel atau pelisel ini merupakan daerah sel kompleks yang terdiri dari membran plasma, strip protein pendukung, subtending dari mikrotubulus, dan tubular cisterna dari retikulum endoplasma yang membentuk membran plasma, dan membentang di sepanjang sel. Strip protein pada pelisel ini dikaitkan dengan plastisitas sel atau metabolisme. E. glenaviridis memiliki banyak strip, lebih dari 14, yang tersusun secara helix atau spiral. Pelisel pada E. glenaviridis ini berfungsi untuk memungkinkan sel dapat mendistorsi bentuk tubuh sehingga menghasilkan gerakan menggeliat atau yang dikenal juga dengan gerakan E. glenoid. Kemudian yang kedua ada pirenoid. Nah, pirenoid ini merupakan pusat fiksasi karbon dioksida di dalam kloroplas alga. Pirenoid ini tidak terkait pada membran. Pirenoid adalah area khusus plastik yang mengandung kadar karboksilase oksigenase ribulosa 1,5-bifosfat yang tinggi atau rubisco. Organel ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis pada E. glenaviridis. Kemudian ada istilah sitostom atau celah mulut. Disebut juga dengan tubuh mukus atau pori perisel. Merupakan struktur berongga atau berlubang yang berada di bagian anterior dekat dengan pangkal flagel. Celah mulut ini berbentuk bola atau spindle dengan bukaan yang terletak antara lipatan periplas atau perisel. Fungsi dari sitostom ini mengeluarkan lendir dari dalam sel. Kemudian yang keempat ada stigma atau yang dikenal juga dengan eyespot atau bintik mata. Berwarna merah yang menonjol di dekat dasar flagel pada kutub anterior. Stigma terdiri dari 30-50 butir karotenoid yang disisipkan dalam matriks tak berwarna. Stigma berperan dalam fototaksis atau gerakan yang terjadi pada organisme ketika menanggapi rangsangan cahaya. Yang kelima ada fotoreseptor. Fotoreseptor ini berbentuk seperti pembengkakan pada bagian dasar flagela. Bersama dengan stigma, fotoreseptor berfungsi dalam sensitivitas cahaya atau membedakan daerah yang terang dan daerah yang gelap. Fotoreseptor terdiri dari bahan para kristalin yang mengandung plavin, terins, dan rhodopsin. Diyakini bahwa fotoreseptor sebenarnya bertanggung jawab atas deteksi cahaya dan stigma tersebut berfungsi sebagai perisainya. Yang keenam ada reservoir. Reservoir ini berbentuk seperti kantong dan disebut juga dengan kantong flagel. Reservoir ini berfungsi sebagai tempat menyimpan nutrisi atau makanan dari yuglena viridis. Kemudian yang ketujuh ada facuola kontraktil, yang merupakan sebuah facuola tunggal yang terlihat mencolok ketika berkontraksi. Facuola kontraktil ini selalu berada di area dekat dengan stigma dan bermuara ke reservoir. Fungsi dari facuola kontraktil pada yuglena viridis adalah untuk mengeluarkan kelebihan air dalam sel yang mampu dilakukan secara osmosis. Kemudian yang kedelapan ada flagella. Flagella pada yuglena viridis memiliki dua susunan rambut atau bulu cambuk helix di permukaan tubuhnya. Dan flagel ini muncul 3-4 bulu halus dengan panjang 2-3 mikrometer. Rambut halus ini lebih banyak dan lebih pendek daripada flagel. Bulu halus ini membentuk barisan kontinium di samping-sampingnya. Dan diperkirakan jumlahnya mencapai 30 ribu. Flagel ini berfungsi sebagai alat gerak pada yuglena. Kemudian yang kesemilan ada paramilom. Paramilom disebut juga dengan paramilom, merupakan karbohidrat khas dari yuglena yang tidak ditemukan pada jenis alga lainnya. Bentuk paramilom diasumsikan berbagai macam. Seperti bentuk cakram datar, cakram koncaf, konveks, bentuk batang, bentuk cicin, dan bentuk-bentuk lainnya. Paramilom pada yuglena ini merupakan bentuk dari cadangan makanan. Dan menurut ilmuwan bernama Gotelib pada tahun 1851, Ini dapat digunakan untuk membedakan antara masing-masing spesies. Kemudian yang kesepuluh ada mitokondria. Dimana mitokondria ini adalah organel yang tertutup membran yang ditemukan pada kebanyakan sel eukaryotik. Mitokondria memiliki membran ganda dengan membran luar yang halus, sedangkan membran dalamnya yang berlipat-lipat. Mitokondria ini berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi energi bagi sel eukaryotik. Yang kesebelas ada nukleus. Nukleus ini merupakan organel yang tertutup membran. Makanya dia dikelompokkan ke dalam organisme eukaryotik. Nukleus ini dikenal juga dengan inti sel. Nukleus berisi sebagian besar material genetik sel, berupa molekul DNA linier panjang yang kompleks, dan berbagai macam protein, seperti protein histan. Nukleus berfungsi untuk membentuk kromosom. Nukleus pada euglena ini mengandung endosom yang terletak di pusat inti, atau nukleolus. Kemudian yang terakhir ada nukleolus, di mana nukleolus ini disebut juga dengan pusat inti, atau endosom. Nukleolus ini berfungsi untuk mentranskrip dan merakit RNA ribosomal, atau RRNA, dan ikut membelah ketika terjadi pembelahan secara mitosis, namun tidak ikut berperan dalam pembentukan kromosom. Selanjutnya kita lihat klasifikasi dari Euglenopita. Euglenopita ini hanya terdiri dari satu kelas saja, yaitu Euglenopice, yang dibagi menjadi tiga ordo. Yaitu yang pertama kita lihat Euglenales, dengan familianya Euglenace, dan contoh spesiesnya Euglena. Kemudian ada Traceomonas, kemudian ada Fakus longicauda. Ciri-cirinya memiliki sel yang kaku, bulat, dan sangat datar. Berbentuk seperti daun, ada satu flagel yang jelas terlihat. Kemudian memiliki kloroplas, dan habitatnya ada di rawa atau di dalam kolam. Nah, spesies dari Euglena viridis ini memiliki ciri-ciri ukuran tubuhnya 35-60 mikron. Ujung tubuhnya meruncing dan mempunyai flagela. Memiliki stigma atau bintik mata berwarna merah yang digunakan untuk membedakan gelap dan terang. Memiliki kloroplas yang mengendung klorofil yang digunakan untuk fotosintesis. Habitat dari Euglena ini banyak ditemui di kolam-kolam, dan sering memberi warna hijau pada air kolam. Hal ini disebabkan karena dia mengandung kloroplas di dalam tubuhnya. Kemudian selanjutnya, yaitu Ordo yang kedua, yaitu Paranemales, atau Eutrepatiales. Ada satu familia, yaitu Eutreptiaceae. Contoh genusnya adalah Astasia, morfologinya menyerupai Euglena. Kemudian ada Paranema, dan ada Yalopagus. Astasia mempunyai bentuk mirip dengan Euglena, hanya tidak berwarna karena tidak memiliki kloroplas, sehingga dia bersifat heterotrof. Nah, kemudian Paranema. Paranema ini bersifat holozoic. Secara ingesti, Paranema telah dipelajari secara detail. Bagian akhir anterior tubuhnya, terdapat dua organ rod paralel. Dinamakan organ rod karena letaknya berdekatan dengan reservoir. Bagian anterior organ rod ini disebut juga dengan sitostoma, yang berhubungan dengan reservoir. Pada proses makan, organ rod ini ditonjolkan keluar untuk berlabuh dan menyentakkan tubuhnya, menangkap mangsa, untuk kemudian ditelan secara keseluruhan. Atau organ rod tersebut dapat digunakan untuk memotong makanan baru, kemudian ditelan dan dihancurkan di dalam vakuola makanan. Ordo yang terakhir atau ordo yang ketiga, yaitu Rabdomonadales. Ada satu familia, yaitu Rabdomonadaceae. Contoh genusnya yaitu Colasium dan Pentalomonas. Colasium Calvum ini bersifat epizoik dan copepoda. Rotifera dan zooplankton pada air tawar dan lain-lain. Sel-sel dari Colasium ini dibungkus oleh selaput lendir yang melakat dengan satu tangkai pada inangnya. Ujung anterior sel ini menghadap ke bawah. Tangkai lendir terbentuk karena bagian anterior sel menghasilkan lebih banyak lendir. Mempunyai banyak kloroplas berbentuk cakram dengan atau tanpa pirenoid. Inti tunggal, besar, dan terletak pada bagian posterior atau bagian atas dari sel. Bagian anterior atau bagian bawah sel atau protoplas mengandung galet yang jelas dan juga ada bintik mata atau eyespot. Protoplas dari Colasium ini berkembang secara vegetatif. Dapat pula berbentuk stadium telanjang yang amuboid dengan 4 inti. Pada stadium ini reproduksi dengan membentuk tunas dengan satu inti dan kemudian mengalami mertamorfosis menjadi sel gembar dengan satu flagel. Saat berlangsungnya pembelahan sel, sel anakan masing-masing akan membentuk tangkai dan tetap melekat pada tangkai induknya. Pembelahan sel yang berulang-ulang akan menghasilkan koloni yang berbentuk pohon atau dendroid. Sel-sel dari koloni membentuk pohon berbentuk bulat telur atau lonjong. Sel dari stadium atau bentuk dendroid atau palmeloid. Protoplasnya dapat menghasilkan satu flagelum dan keluar beberapa zooid yang berenang bebas. Zooid ini berenang beberapa saat sebelum menanggalkan flagelnya dan menghasilkan dinding. Selanjutnya kita lihat reproduksi dari kelompok euglena ini. Nah euglena bereproduksi secara aseksual dan seksual. Di mana reproduksi aseksualnya dilakukan melalui pembelahan binar. Reproduksi dimulai dengan mitosis dari inti sel kemudian diikuti oleh pembelahan sel itu sendiri. Jadi euglena ini membelah secara longitudinal dimulai dari ujung depan sel dengan duplikasi proses flagelar, kerongkongan, dan stigma. Saat ini pembelahan terbentuk di anterior dan bifurikasi berbentuk V secara bertahap bergerak ke arah posterior hingga kedua bagian sepenuhnya terpisah. Dengan pembelahan sel, baik waktu atau sedang aktif bergerak atau dapat dalam keadaan istirahat. Pada genus yang mempunyai lorika atau pemungkus sel, protoplas membelah di dalam lorika. Kemudian salah satu anak dari protoplas keluar dari dalam lorikanya dan membentuk lorika baru. Sedangkan yang satu lagi tetap di dalam lorika lama dan tubuhnya menjadi sel baru. Pada sel yang bergerak aktif, pembelahan memanjang sel atau longitudinal dan dapat dimulai dari ujung anterior. Pada genus yang mempunyai satu flagela, mula-mula bleporoplas membelah menjadi dua. Satu membawa flagelanya dan satu lagi akan menghasilkan flagela baru. Pada organisme yang mempunyai dua flagela, satu sel anakan membawa dua flagela lama dan sel anakan yang lainnya akan menghasilkan dua flagela baru. Atau dapat juga terjadi masing-masing sel anakan membawa satu flagela dari induknya, kemudian masing-masing akan menghasilkan satu sel flagela lagi. Pembelahan sel pada yang tidak bergerak aktif dapat berlangsung dalam keadaan dibungkus oleh selaput lendir. Kadang-kadang protoplas anakan tidak keluar dari selaput pembungkusnya sebelum membelah lagi. Dalam kasus seperti ini akan terbentuk koloni yang tidak permanen, yang pada waktu tertentu selnya akan bergerak aktif kembali. Pada banyak genus, ini dijumpai bentuknya berupa siste berdinding tebal. Bentuk siste ada yang merupai sel vegetatifnya, tetapi kebanyakan bentuk-bentuknya itu berbeda. Bulat atau poligonal, protoplas dapat menghasilkan sangat banyak euglena rodon, sehingga berwarna sangat merah. Biasanya siste berkembang dengan keluarnya protoplas dari dalam dinding sel yang tebal dan tumbuh menjadi sel baru yang bergerak aktif. Kemudian selanjutnya perkembangan seksual, di mana adanya konjugasi atau penggambungan sel vegetatif yang pernah dijumpai pada beberapa euglenoid, tetapi kasus ini masih belum jelas. Autogami atau penggambungan dua inti anakan di dalam sel, inti hasil fusi, kemudian membelah ceramiosis, membentuk empat nukleus yang masing-masing berkembang menjadi sel vegetatif. Hal ini pernah dijumpai pada spesies pakus. Selanjutnya kita lihat peranan dari alga ini. Euglenopita ini memiliki peran positif dan ada peran negatif. Di bidang perikanan, ganggang ini dapat dikatakan sebagai vitoplankton dan zooplankton, atau pelangton tumbuhan dan pelangton hewan, yang berfungsi sebagai makanan ikan. Nah kemudian peranan dalam ekosistem perairan, ganggang ini merupakan produsen primer, yaitu sebagai penyedia bahan organik dan penghasil oksigen bagi hewan-hewan lainnya seperti ikan, udang, dan serangga air. Di dalam dunia sains, euglena ini sering dijadikan sebagai objek penelitian, karena alga ini mudah didapatkan dan mudah dibiarkan, dan sebagai indikator adanya pencemaran organik. Kemudian peranan negatifnya, alga ini mencemari sumber air, sehingga air jadi berwarna hijau, keruh, dan tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Kemudian terjadinya penimbunan tanah pada dasar kolam dan danau, tentunya akan mengikibatkan pendangkalan dasar kolam, atau pendangkalan dari danau. Demikianlah pembahasan kita tentang eugleno pitang. Jika ada yang mau ditanyakan, serta ada dua pertanyaan di atas tadi, silakan dijawab saja di kolom komentar. Jika ada pertanyaan lainnya yang menjanggal rasanya dan ingin ditanyakan, silakan masih boleh ditanyakan di kolom komentar. Sampai di sini saja pembahasan kita tentang divisio eugleno pitang. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!